Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua, jumpa lagi dengan Adipya TV kita hari ini mau jalan-jalan di situs percandian Muara Jambi, silahkan ikuti perjalanan kami hari ini jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada media sosial anda ini banyak pohon-pohon pohon luku, pohon durian yang memasuki area candi dan sopan ini peraturannya guys jadi candi hari ini lagi dipugar kita tidak boleh melihat sampai ke dalam tanah jadi sobat semua, ini adalah situs candi Muara Jambi situs candi terluas di Asia Tenggara jadi hari ini kita jalan-jalan tuh nampak di belakang ada candi Muara Jambinya lagi dipugar hari ini kita tidak boleh leluasa masuk ke dalam takut merusak peninggalan atau bagian bujian candi oke, kita jalan terus kita akan lihat sekeliling yang ada di sini silahkan anda pantau terus candi ini semoga bisa menjadi hiburan buat anda semua ini adalah salah satu candi yang ada di komplek percandian Muara Jambi sobat semua jadi ini namanya candi gumpung ini sangat luas sekali sobat semua jadi di komplek percandian ini berada di perkampungan masyarakat dan lokasi ini adalah yang terluas katanya Asia Tenggara komplek percandian candi Muara Jambi itu lagi ada pemugaran juga nah ini peraturan lagi di sini kita tidak boleh sembarangan di sini bagi anda yang masuk ke area candi agar bapak kaya yang rapi dan sopan selalu mentaati peraturan yang ada menjaga kebersihan dan kelestrian lingkungan ini candi gumpung sobat semua kita coba kesana melihat dari dekat candi gumpung jadi teknologi zaman dulu ini tidak menggunakan semen sobat semua ini tumpukan candi dari batu-batu merah tanpa adanya semen ini teknologi orang zaman dulu sungguh luar biasa sekarang kita coba lihat ke candi gumpungnya nah ini kita sudah mulai dekat ke candi gumpungnya sobat semua seperti ada pagar-pagarnya jadi di seputaran candi ini sobat semua ini ada track untuk bus sepeda atau jalan kaki sebenarnya dan kita bisa berkeliling melewati track ini dengan menggunakan sepeda atau jalan kaki sama sekarang masih ditutup dan tidak bisa ada kendaraan atau sepeda yang bisa masuk ke area ini kena lagi ada pemugaran candi nah ini petunjuk arahnya guys jadi disini sudah ada petunjuk arah ada candi gumpung candi tinggi satu satu dan dua candi kemar batu candi menampau tinggi candi menampau kemunin ini sudah bagus sudah ada menuju arah ini adalah tepukan tepukan batu bata dan candi sebenarnya ini candi yang paling indah yang satu ini tapi lagi dipugar dan kita tidak bisa menikmati secara utuh hari ini nah ini kita bisa lihat dari samping sobat semua ini salah satu bagian dari candi yang ada di candi percandian muara jambi tapi masih ada dipugar dan kita bisa melihatnya dari samping seperti ini ini bagus sekali jadi strukturnya adalah batu bata teknologi zaman dahulu tanpa adanya belum adanya semen dan inilah penepakan candi bagian dari candi muara jambi dan ini candi yang paling indah yang ada disini oke sobat semua demikian video singkat kita kali ini semoga sajian kami ini bermanfaat dan bisa menghibur anda semua sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini dan kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax